selamat menikmati proyek renovasi masjid karena kami akan memutuskan kontrak tersebut ini maaf ya kalau menurut Abah, enggak bisa kayak begitu kita kan udah kontrak, tidak bisa diputusin sepihak kayak begitu, enggak bisa Abah Asep kerjanya enggak benar yang roboh karena bahan bangunan tidak sesuai standar kok mereka bisa tahu ya enggak awal dong pasti ada yang buka mulut enggak, enggak, enggak enggak benar, itu fitnah fitnah tuh, Abah sudah di fitnah benar Abah, enggak usah ngelak lagi dah kami semua udah tahu karena udah ada cerita sama kami ya enggak ya enggak, 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 enggak pakai tangan lagi jadi si punah yang ngelaporin awas kamu ya bapak-bapak, tolong tenang ya pak ya nanti Abah akan membalikkan sisa uang ya karena sebagian tuh sudah dibelikan sama itu, bahan bangunan semparangan kalau ngomong yang mau balikin duitnya itu siapa eh kenapa kepikiran kalau mau ngomong eh bapak-bapak seperti yang tadi saya bilang saya di fitnah sekarang saya minta kepada bapak-bapak sekalian kasih saya kesempatan satu kali lagi saya akan beresin masjid itu saya juga bisa membangun masjid yang bagus yang tahan sampai 100 tahun kasih saya kesempatan mudah-mudahan benar itu iya teh semuanya fitnah enggak mungkin aseptenya bangun masjidnya sampai robo iya teh udah pengalaman fitnah iya teh benar bapak-bapak lagi kan saya enggak mungkin lah tidak mungkin tidak amanah saya ini suaminya Umi Marwah ustazah yang terkenal tuh istri saya juga ustazah masa saya mau macem-macem sama uang pembangunan masjid ya enggak mungkin tak mungkin astagfirullah kok bisa-bisanya Abah menjual nama Umi kalau si asap tidak pegang proyek itu aku tidak bisa minta duit lagi dong sama dia Abah asap kami ini sudah tidak percaya sama Abah dan kami sudah kecewa jadi tolong kita putuskan kontrak renovasi masjid kita kembalikan uangnya kembalikan uangnya besok baik Alhamdulillah tolong jam 10 kami tunggu baik Abah kami pamit Assalamualaikum 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 yuk yuk syukurlah memang ini yang terbaik kalau proyek ini dilanjutkan Abah akan menambah dosa lagi Abah mau kemana Abah set siapa nih mau kerjaan gak kerjaan gak ya mau ha 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 suruh dodo 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 pak dodo pak dodo dodo pak ha 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 kerjaan apa nih bayarannya gede ha weh bayarannya gede segerde berapa masing-masing dapat 5 juta waduh wih cakep cakep gini pak tapi ingat tapi ingat pembayaran setelah pekerjaan selesai wah wah gak masalah gak masalah gak masalah yang penting dapat kerjaan duit 5 juta ha 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 tapi ngomong-ngomong kerjaannya apaan nih ha ha kerjaan aku ini ha ha apa apa bang 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 ikut bang 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 hai itu disipat dari bos gua merasakan lu ha lu jangan sampai buka mulut aku menjajalkan bos gua kalau itu sampai terjadi lu akan nyusul anak lo hahahaha merasakan lu iya bang Lu bilang ke semua warganya, kalau lu udah pitnah bos Abah, lu harus bersihin nama baik bos Abah, ngerti lho. Ini uang Renovah, saya kembalikan. Alhamdulillah, Abah, terima kasih sudah mau datang dan mengembalikan uang proyek Renovasi Masjid ini. Terima kasih ya, Abah. Assalamualaikum. Maaf, Pak Salih. Saya ada yang mau disampaikan, punya kode nama baik, Abah dan Umi Marwa. Ehm, ada apa undang? Gini, Pak. Abah, Umi, sebelumnya saya meminta maaf. Karena saya sudah memfitnah Abah. Dan menuduh Abah korupsi uang renovasi masjid. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya, Abah enggak pernah korupsi. Semua bahan bangunan itu sudah sesuai dengan standarnya. Tapi saya yang mengganti. Karena... Karena saya sakit hati sama Abah. Abah tidak bersedia menolong biaya berobat anak saya di rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Munang. Jadi saya terpaksa melakukan ini. Supaya Abah yang disalahkan. Munang. Saya betul-betul tidak menyangka Bahwa kamu begitu pendidam terhadap Abah. Sungguh, Abah betul-betul tidak sangka. Perlu kamu tahu, Dan. Bahwa Abah Tidak memberi pinjaman kepada kamu Karena uang yang Abah pegang itu bukan uang Abah. Bukan. Itu uang masyarakat. Itu uang yang diamanakan kepada Abah. Yang harus Abah bertahun-tahun jawabkan. Jadi memang tidak gampang. Abah harus menjaga kepercayaan orang banyak. Mohon maaf. Abah jadi sedih. Apa benar, Munang? Apa yang kamu katakan? Bahwa Kamu terfirma Abah? Ya Allah. Benar. Seperti itu kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abah. Kalau memang demikian, Abah. Kami atas nama Dewan Masjid. Mohon maaf, Bah. Karena selama ini kami sudah berburuk sangka sama Abah. Padahal Abah ternyata sudah berbuat baik terhadap renovasi masjid ini. Jadi kami juga berharap Abah untuk bisa melanjutkan proyek renovasi masjid ini. Gimana, Abah? Bagaimana ya, Pak? Saya bukan menolak, tapi kan belakangan dari warga sudah tidak percaya sama saya. Saya mohon maaf. Mohon maaf. Kami percaya kok sama Abah, ini hanya salah paham saja kan? Iya, Pak. Bagaimana, Abah? Kalau begitu tolong diterima ya, Bah ya. Kembali lanjutkan renovasi masjid kami ya, Bah ya. Terima kasih, Pak. Saya akan lanjutkan renovasi masjid ini sampai selesai. Terima kasih atas kepercayaan warga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Eh, Enang. Lu nggak pengurung? Saya habis dikebukin preman, saya juga diancang mundit. Kalau saya nggak bersihin sama baik Abah. Tapi saya terpaksa ngelakuinya tadi. Wah, nggak benar. Hoi, teman-teman. Sini. Teman-teman, ternyata si Tarjo jadi korban. Itu semua karena ulah Abah. Mudah-mudahan segera selesai, Pak, ya. Abah. Kami mau ngundurin diri. Kami nggak mau kerja lagi. Kalau kontraktor tadi itu masih Abah. Dan kami minta gaji kami kembali. Ya, benar. Ya, benar. Betul, Pak. Betul, Pak. Bapak lagi. Baksa, ya. Harus beropor aja pada asal ini. Baik. Selesai ini, Abah akan selesaikan setempat. Bener ya, Mbak? Ya, ya. Udah, ya. Udah, kalau gitu. Enak kan kerjaannya, kan? Uuuuh, enak banget. Hehehe. Mau kerjaan enak lagi, ya? Ya, mau. Ya, mau. Ya, mau. Hehehe. Ya, menuk baik kamu. Pak Bos, pekerjaan apa lagi nih, Pak Bos? Nah, sekarang kerjaannya bukan ngegamparin orang lagi. Bukan pekerjaan sekarang, membangun masjid. Hah? Tampak masjid? Tampak masjid? Iya. Kita kan prema. Hai. Pak Bos, ini maaf nih ya. Iya. Bukannya kita nolak nih. Kita kan biasa prema di kampung ini. Masa kerjaan kulit kayak gitu? Mana sih? Semakin, Pak Bos. Malu, isi. Jadi, gak mau kerjaan enak lagi? Ya, mau dong. Tapi pekerjaannya, ya masa begitu. Ya udah, kalau gak mau, gak apa-apa. Kalau mau, ambil. Hehehe. Maaf, sebentar, Pak Bos ya. Dicasep-bias. Iya, iya. Kapan sih? Wajuuu! Aaaaaaaah. 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 Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Aaaaaaaah. Aduh. 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 Aduh, ayo, ayo. Ini lagi pake jatuh-jatuh, kerja begini aja juga. Bos. Ini juga kerjanya kita juga udah paling bagus, Bos. Emang kita kerja kuli. Kita kan kerjanya biasa malakin, Bos. Lagis Bos juga maksa support kerja beginian. Gimana ini? Udah ditaruh yang bener, ditaruh yang bener Iya, iya, iya Gak ada yang bener Aduh, aduh Apa? Bos, bos, bos Bos Tolong, enggak, tolong Tolong, tolong, tolong Kabur, kabur, kabur Ayo, kabur, kabur Eh, eh, kabur semua Tolong! Tolong Tolong Abah, Abah Abah, Abah Abah, 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 Abah Tolong, Abah, Abah Ayo, pindahin, pindahin, pindahin Ayo, pindahin, pindahin Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumussalam warahmatullahi Wabarakatuh Abah Abah Kenapa ini? Kok... ...badan Abah bagian kiri nggak bisa bergerak? Yang sabar ya, Bah. Kita tunggu sampai dokter datang. Permisi. Dok, kenapa badan sebelah kiri semua misai tidak bisa digerakkan? Mabuk. Hasil ronsen Abah di laboratorium menunjukkan kalau sebagian dari tubuh Abah itu memang tidak bisa digerakkan. Itu akibat tertimpah tembok. Ya Allah. Dok, jadi kumaha dok? Adik saya tidak bisa disembuhkan gitu? Itu membutuhkan waktu. Tapi kami akan berencana untuk menterapi Abah. Insya Allah pasti sembuh. Waduh... Apa nggak bisa sejemuh sembuh secepatnya dokter. Kalau begini kan saya bisa kehilangan proyek dokter. Ya Allah Abah. Sudah kayak begini kondisinya masih aja mikirin proyek. Lupain dulu tuh kerjaan. Fokus sama kesehatan. Abah. Lebih baik Abah itu tobat. Dan Abah harus kembalin uang proyek masjid itu Abah. Ini semua adalah peringatan dari Allah. Kalau Abah nggak tobat juga. Abah mau kena ngazab. Lebih parah dari ini. Iya. Iya. Abah tobat. Abah akan mundur dari proyek itu. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ternyata bahan bangunan yang digunakan untuk renovasi masjid ini tidak sesuai dengan standar. Ternyata betul apa kata Unang. Tapi... Kenapa kok kamu malah berbalik bilang bahwa kamu memfitnah Abah? Udah Pak Unang. Jujur aja. Nggak usah takut sama Abah. Iya. Ngomong aja Abang Unang. Jangan tutupin keburukan orang. Abah sekarang lagi sakit. Kalau saya bilang yang sebenarnya. Dia juga pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Pak Salim. Saya... Terpaksa menutupi kejelekannya Abah. Karena saya diancam sama orang suruhan Abah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa Abah tega berbuat seperti itu ya? Assalamualaikum... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bapak. Bapak. Saya tahu Abah sudah mengecewakan kalian semuanya. Abah itu nggak amanah. Tapi Abah sudah janji akan berganti rugi semuanya yang tadi ada bisik ini. Alhamdulillah Kalau Abah sudah sadar Terima kasih Umi, Alhamdulillah Proyek ini udah gak ada kontraktornya Pasti bakalan terbengkalai Ya bener Unang ini jujur dan baik Bagaimana kalau Unang saja Menjadi kontraktornya Ya bener Pak Unang Pak Unang mau kan Iya 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 saya setuju Setuju saya Terima kasih Umi, Mbak Salim dan semuanya Ya saya setuju Insya Allah saya Jangan ngecewakan semuanya Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.